Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial Bagaimana cara mengatasi tidak bisa membuka pesan di Facebook Sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini ya Oke, langsung aja kita masuk ke videonya Jadi selain video ini, teman-teman juga bisa tonton video saya lainnya Yaitu tutorial bagaimana cara siaran langsung di Facebook pakai musik Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke cara dan juga langkah-langkahnya Jika kalian tidak bisa membuka pesan di aplikasi Facebook ya Kalian bisa coba beberapa langkah dan juga cara yang ada di video ini ya teman-teman Jadi cara pertama, kalian bisa lakukan dengan memperbarui aplikasi Facebooknya Jadi pastikan disini kalian sudah menggunakan aplikasi Facebook versi terbaru ya Untuk melakukan pembaruan, kalian buka aja Google Play Store untuk pengguna Android Kemudian kalian bisa buka App Store-nya untuk pengguna iOS Berubah saya menggunakan Android, saya akan buka Google Play Store-nya Dan nanti disini kita klik aja pencarian ya Dan disini kita ketikan aja aplikasi Facebooknya Nah, biasanya ketika ada pembaruan yang tersedia untuk aplikasi Facebook Nanti disini ada tulisan update ya Nah, kalian bisa langsung klik aja tulisan update yang ada di Facebooknya itu Kalau misalnya belum ada tulisan update, artinya memang belum ada pembaruan yang tersedia ya Biasanya tulisannya masih buka Selanjutnya, langkah yang kalian bisa lakukan yaitu dengan memeriksa di bagian koneksi internetnya Nah, pastikan disini kalian menggunakan jaringan internet yang stabil ya teman-teman Karena untuk membuka ataupun membaca pesan di Facebook Kita membutuhkan jaringan ataupun koneksi internet Dan disini makanya kita pastikan dulu apakah jaringan yang kita sedang gunakan itu dalam keadaan stabil ataupun baik Atau kalian bisa lakukan, coba cek uji kecepatan internet melalui Google ataupun Chrome ya Kalian buka Google-nya, nanti di pencarian ini kalian tinggal ketikan aja cek kecepatan internet ya Kemudian kalau sudah seperti ini, kalian pilih aja yang jalankan uji kecepatan yang ada disini Dan disini untuk menguji kecepatan internet butuh beberapa waktu ya Jadi gak lama, kita tunggu sampai hasilnya keluar di bagian mbps download dan juga mbps uploadnya Supaya bisa mengetahui apakah jaringan ataupun sinyal yang kita sedang gunakan itu stabil ataupun tidak Nah, disini sudah keluar ya teman-teman Jadi hasilnya untuk koneksi internet saya disini cepat ya Jadi kalian bisa lihat hasil di kalian itu disini Kalau memang dirasa kalian ragu dengan hasilnya, kalian bisa coba mulai lagi dengan klik aja tombol uji lagi-nya Tapi kalau dirasa sudah puas dengan hasil kecepatannya ini, kalian bisa tutup aja Kemudian cara yang berikutnya kalian bisa lakukan yaitu dengan memeriksa ruang penyimpanan ponsel kalian Pastikan ponsel kalian itu memiliki ruang penyimpanan yang cukup ya Ya, mungkin ruang penyimpanannya itu hampir penuh Kalian bisa coba dengan hapus aja beberapa aplikasi yang memang sudah lagi tidak digunakan ya teman-teman Jadi aplikasi-aplikasi yang jarang digunakan lebih baik kalian hapus aja Begitupun dengan file-file lainnya Contohnya dengan file-file besar ya seperti video Nah untuk video-video yang mungkin sudah tidak lagi digunakan, kalian bisa hapus aja ya Jadi untuk cara mengecek ruang penyimpanan di ponsel kalian Kalian bisa melalui menu setting atau pengaturan ponselnya Kita klik aja buka pengaturannya Dan di halaman pengaturan ini nanti kita klik yang perawatan perangkat Dan di halaman perawatan perangkat ini nanti akan menampilkan informasi tentang ruang penyimpanan yang ada di ponsel kalian Dan kalian bisa lihat disitu ya Kalian bisa cek Supaya kalian nantinya tahu Apakah ruang penyimpanan di hp kalian itu masih banyak ataupun hampir penuh Nah disini kita bisa tutup ya Dan lanjut ke langkah yang berikutnya Kalian bisa dengan merestart ataupun memulai ulang ponsel yang kalian gunakan Atau kalian bisa gunakan tombol mulai lagi yang ada disini ya Kalau enggak kalian ya bisa matikan dulu beberapa detik Tunggu beberapa detik Disitu kalian bisa mulai dengan hidupkan atau nyalakan lagi ponsel yang kalian gunakan Kemudian begitu sudah nyala Kalian bisa muat ulang aplikasi facebooknya Dan kalian bisa coba buka pesan yang ingin kalian buka tadi Dan cara yang berikut ya Kalian bisa lakukan yaitu dengan menghapus cache dan data pada aplikasi facebooknya ya Jadi caranya disini kalian ketuk dan tahan agak lama aja di bagian aplikasi facebooknya Lalu kalian klik aja icon i disini Nanti disini kita akan dibawa pada halaman info aplikasi facebook itu sendiri Kita scroll aja ke bawah Dan disini kita pilih opsi yang menu penyimpanan Lalu disini kalian klik aja tombol hapus data dan hapus memory Yang ada di bagian bawah ini Kalau sudah kita bisa tutup halaman penyimpanannya Jadi masih di halaman info aplikasi Kita klik aja tombol paksa berhenti yang ada disini Oke selesai dan disini kita bisa tutup ya Nah itu tadi beberapa cara ataupun langkah Untuk mengatasi permasalahan kalian yang tidak bisa membuka pesan di facebook Mungkin cukup untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Selamat mencoba